Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat petani semua Salam tan dan berduri Semoga sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja Amin ya Rabbil Alamin Harga minyak sawit mentah CPO naik tipis di sesi pembukaan perdagangan hari ini Jumat tanggal 27 Mei 2022 Setelah harga CPO kemarin melesat Namun ketika harga CPO naik Petani Indonesia justru diprediksi akan mengalami kerugian Apa penyebabnya? Mengacu pada data kepada Repinitif Pukul 8.30 WIB Harga CPO dibanderol di level MYR 6.575 garis miring per ton Atau naik tipis 0,64% Di sepanjang pekan ini Harga CPO berhasil membukukan kenaikan 7,63% Tapi masih terkoreksi 4,9% secara bulanan Kontrak minyak sawit berjangka di Bursa Malaysia Derivative Exchange pada tamis tanggal 26 bulan 5 Ditutup lonjak 2,44% ketimbang hari sebelumnya Dan dibanderol di MYR 6.533 per ton Level tersebut menjadi rekor tertinggi sejak 5 Mei Minyak sawit berjangka Malaysia berbalik arah Untuk mencapai penutupan tertinggi 3 minggu pada hari Kamis Dipicu oleh permintaan pasar di tengah ketatnya pasokan Karena minyak nabati dari Indonesia tetap absen dari pasar global Analisis minyak nabati terkemuka dan merupakan Direktur Godrej International Mystery pada hari Kamis Mendesak Indonesia untuk segera melanjutkan ekspor minyak sawit Memperingatkan bahwa penghentian pengiriman sambil menunggu rincian aturan penjualan domestik Dapat menyebabkan malapetaka ekonomi bagi petani Dalam sebuah surat terbuka kepada pemerintah Indonesia yang dibagikan kepada beberapa media internasional Mystery mengatakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia sedang menuju ke situasi bencana Karena persediaan telah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah melebihi 7 juta ton Jika ekspor tak terbatas tidak dimulai sebelum akhir Mei Kami memperkirakan situasi di mana semua tanki penyimpanan akan penuh Dan industri akan terhenti Katanya yang dikutip dari Reuters Semoga harga sawit kembali normal seperti biasanya Dan para petani kembali bisa tersenyum Itu adalah harapan kami semua Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih